Assalamualaikum ya Ustadz, penanya bertanya di daerah rumah saya ada seorang kiai yang meninggal di hari Jumat disini adanya keutamaan meninggal di hari Jumat sedangkan pada dasarnya beliau yang meninggal dahulu selama hidupnya tergorong banyak melakukan kebitahan banyak melakukan amalan-amalan di luar syariat bagaimana pendapat Ustadz? silahkan Ustadz kalau menentukan apakah kiai tersebut ya termasuk orang yang kematiannya husnul khatim atau tidak ya Wallahu'alam ya kita tidak tahu ya kita tidak tahu ya kita berharap mudah-mudahan dengan wafatnya dia di hari Jumat yang mulia itu itu mengantarkan ya atau menjadikan dia memang ya diwafatkan oleh Allah di atas husnul khatimah mungkin ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu yang dilakukan olehnya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahannya ya tapi kalau seandainya meninggal hari Jumat itu juga tidak bisa bahwa dipastikan orang itu mati di atas kebaikan juga karena apa? karena mungkin saja ya dia mati di hari Jumat tapi ada hal-hal yang banyak dilakukan dari dosa-dosa yang bisa merusak agamanya ya seperti maaf ya misalnya orang kafir misalnya meninggal di hari Jumat apa kemudian kita katakan ya dia matinya husnul khatimah kan juga tidak atau orang fasik banyak melakukan dosa besar ya kemudian dia meninggal di hari Jumat ini juga tidak bisa kita pastikan dia yang mati dalam keadaan baik tapi kalau seandainya dia Muslim ya kita berharap kepada Allah SWT meskipun kita tidak pastikan gitu ya tidak pastikan bahwa orang tersebut ya matinya benar-benar husnul khatimah tapi kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkannya di atas kebaikan dan mengampuni dosa-dosanya ya jadi kalau kita memastikan apakah fulan ini matinya husnul khatimah atau husnul khatimah ya kita tidak bisa ya langsung bisa memastikannya hanya kita melihat dari tanda-tandanya kalau memang ada tanda-tanda kebaikan kita berharap mudah-mudahan wafatnya itu husnul khatimah ya tapi kalau kita melihat ada tanda-tanda keburukan pada dirinya ya kita ya tidak bisa mempunis juga suul khatimah tapi bisa jadi kematiannya ya dalam kondisi suul khatimah ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh